Intro Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi Belajar seputar materi dan soal-soal biologi Baik teman-teman, kali ini kita akan mengungkap bagaimana trik atau strategi J2 Ketika teman-teman mau menghadapi UTBK Ya, khususnya UTBK terbaru ini Baik, kita akan bahas gitu ya Kita akan buka dulu slide-nya teman-teman Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman bincang biologi Pembahasan materi dan soal seputar biologi Belajar bersama guru kreatif Insya Allah, kali ini kita akan ungkap bagaimana strategi patent Strategi J2 atau trik-trik menghadapi UTBK Nah, nanti kita akan persiapkan ada strategi 1, strategi 2, strategi 3 Dan juga puncak dari strategi yang harus teman-teman miliki Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai strategi patent apa saja yang mesti teman-teman miliki Oke, untuk menghadapi UTBK ini Nah, ketika teman-teman ingin sukses di UTBK Dan juga ujian-ujian mandiri negeri gitu ya Baik nanti teman-teman ingin ke UI, UGM, ITB, UNAIR gitu ya UIN, UPI, UNDIP, UNS, UNPAD Ataupun negeri-negeri yang lain yang tidak disebutkan di sini Juga teman-teman ingin mempersiapkan ke Universitas Swasta Favorit Tentu teman-teman harus mengetahui strategi patent Trik-trik bagaimana menghadapi UTBK ataupun ujian-ujian mandiri Baik swasta maupun negeri Nah, strategi apa? Yang pertama, teman-teman yang harus miliki adalah Ketika mau mempersiapkan Maka yang pertama teman-teman mesti punya misi pertama Apa misi pertama? Silahkan teman-teman pilih jurusan Dan Universitas yang diinginkan Selanjutnya teman-teman mesti dan harus fokus terhadap pilihan tersebut Jadi jangan bimbang ketika milih satu jurusan Lalu teman-teman, eh besoknya lagi bimbang lagi Pilih lagi jurusan yang lain Nah, di misi pertama teman-teman mesti punya pilih jurusan Dan Universitas yang memang teman-teman inginkan Setelah itu fokus di sana Jangan bimbang lagi Gitu ya Lalu yang kedua, teman-teman setelah fokus pada pilihan tersebut Lalu gali sebanyak-banyaknya informasi-informasi jurusan Dari Universitas yang diinginkan Apa yang mesti digali? Misalkan tahun kemarin kuota yang masuk ke sana Lewat jalur UTBK Ataupun lewat jalur mandiri Bagaimana persentasenya Untuk apa informasi tersebut Untuk dijadikan sebagai teman-teman Untuk mempersiapkan Mesti seperti apa nih ketika mau masuk ke jurusan tersebut Gitu ya Persiapannya mesti seperti apa Nah, informasi-informasi itu penting Gitu ya Oh misalkan saingannya banyak Maka perjuangan teman-teman disitu mesti ekstra Gitu ya Jadi mesti menggali semua informasi tentang jurusan dari Universitas yang diinginkan Guna Teman-teman mampu mempersiapkan lebih baik ketika mau ujian UTBK Ataupun ujian mandiri terhadap jurusan Universitas tersebut Gitu ya Nah, yang ketiga Teman-teman persiapkan diri menuju persaingan yang ketat Apa yang mesti dipersiapkan? Nanti masuk ke strategi dua Gitu ya Jadi setelah menggali informasi Tentu kita tahu harus apa nih yang akan kita lakukan selanjutnya Gitu ya Itu masuk ke strategi yang kedua Oke, disini kita akan ungkap bagaimana strategi patent yang kedua Setelah teman-teman mempersiapkan Nih, sudah siap nih Nah, bagaimana cara mempersiapkannya? Satu, trik pertama Kerjakan soal-soal UTBK Jika teman-teman memang mempersiapkan UTBK Yang kedua Tentu kalau teman-teman ingin mempersiapkan ujian mandiri juga Baik negeri ataupun swasta Silahkan kerjakan juga soal-soal latihannya Baik tahun sebelumnya Sebelumnya lagi Terus teman-teman Silahkan kerjakan soal-soal yang berhubungan dengan ujian tersebut Gitu ya Untuk apa latihan soal? Untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai materi-materi yang sering keluar Gitu ya Itu di trik pertama Silahkan kerjakan soal-soal sebanyak mungkin Baik yang berhubungan dengan UTBK Ataupun dengan ujian mandiri Nah setelah trik pertama ini teman-teman lakukan Nanti akan masuk ke dalam trik yang kedua Apa? Evaluasi persiapan materi Tentu setelah teman-teman latihan soal Tahu nih Waduh Ini materi ini susah Nah disana teman-teman mesti melakukan list Tuliskan materi-materi yang memang dianggap sama teman-teman lemah Gitu ya Jadi setelah mengerjakan soal Teman-teman akan masuk ke dalam trik yang kedua Yaitu Teman-teman jadi mengetahui kesiapan diri Akan materi-materi yang susah Gitu ya Lalu teman-teman list materi tersebut Tulis gitu ya Oh ini materi ini lemah Materi ini lemah Nah setelah di list materi-materi yang lemah Selanjutnya teman-teman mesti masuk ke trik yang ketiga Apa? Elaborasi materi Nah nanti tentu kan teman-teman belajar di sekolah Belajar mungkin bagi teman-teman yang lain ada juga yang belajar di bimbel Gitu ya Nah materi-materi yang telah disampaikan Cari kembali gitu ya Atau baca kembali Elaborasi materi tersebut Berdasarkan list materi-materi yang dianggap lemah Misalkan Oh lemah nih tentang materi sel Misalkan gitu ya Teman-teman sudah belajar waktu kelas 11 Lalu buka lagi catatannya Elaborasi materinya dengan Kalau teman-teman misalkan Belajar juga di tempat yang lain Selain di sekolah Elaborasi materi tersebut Dibaca materi tersebut Review gitu ya Oh ternyata lemah saya itu disini Gitu ya Nah fungsi dari elaborasi materi adalah Mengungkap Menambah pengetahuan teman-teman Terhadap materi-materi yang dianggap lemah Gitu ya Jadi penting sekali elaborasi materi tersebut teman-teman Nah setelah teman-teman mengetahui Materinya yang lemah Lalu teman-teman baca materi tersebut Lalu teman-teman bisa masuk ke dalam strategi yang ketiga Gitu ya Apa selanjutnya Teman-teman buat jadwal yang terstruktur Mengetahui bagaimana review materi-materi yang lemah Yang pertama Mesti membuat jadwal review materi teman-teman Itu ya jadwalkan Jadi kalau di sekolah belajar materi tentang pelajaran di sekolah Pun misalkan bagi teman-teman yang dibimbal juga Membahas materi yang memang dianggap bukan sama teman-teman Dianggap yang lemah Maka mesti dijadwalkan sama teman-teman Misalkan di rumah Ini sepulang belajar dari sekolah Atau sepulang bimbal Saya mesti membaca materi lemah ini Gitu ya Dari elaborasi materi yang telah teman-teman kumpulkan Gitu ya Nah dibaca, direview materinya sama teman-teman Pahami Jika ada yang memang belum mengerti Silahkan secepatnya Tanyakan kepada guru teman-teman Oke itu Setelah dijadwalkan Lalu kita akan melakukan proses review materi yang rutin Berdasarkan jadwal yang teman-teman buat Kenapa mesti dijadwalkan? Biar terstruktur teman-teman Kalau tidak dijadwalkan teman-teman biasanya kan seadanya saja Kapan bisa, lalu bisa baca Ketika tidak bisa, maka tidak membaca Nah itu nanti kelemahannya disitu Jadi mesti ada dijadwalkan untuk proses review materi terhadap materi-materi yang lemah Gitu ya Nah setelah itu Setelah latihan soal beres Didapatkan materi yang lemah Lalu review materinya sudah dilakukan Teman-teman mesti melakukan tryout rutin Tryout ini banyak teman-teman di internet Mau mengikuti tryout yang ada di sekolah? Boleh Mau mengikuti tryout yang ada di Bimble? Mungkin teman-teman mengikuti? Boleh Atau tryout-tryout gratis yang disediakan di Youtube atau di internet Teman-teman banyak tersedia tryout-tryout Nah bisa teman-teman lakukan itu Untuk apa tryout rutin itu? Untuk nanti tujuannya itu adalah mengevaluasi teman-teman Mengevaluasi diri terhadap apa yang telah dilakukan sama teman-teman setelah latihan soal Review materi Apakah sudah menjadi solusi? Apakah teman-teman sudah bisa terhadap materi-materi yang susah atau materi-materi yang lemah? Belum Disitu akan muncul evaluasi Oh ternyata setelah tryout rutin yang dilakukan sama teman-teman Ternyata saya materi ini jadi bisa, jadi jago gitu ya Atau sebaliknya Ternyata materi yang lain muncul nih Jadi lebih susah Nah disitu kan jadi evaluasi kita Mana yang sudah jadi solusi? Misalkan dari lemah menjadi bagus Atau malah kebalikannya gitu ya Malah lupa-lupa lagi banyak materi yang jadi lupa Nah disitu jadi evaluasi bagi teman-teman Untuk apa? Balik lagi ke atas untuk melakukan proses review materi kembali Latihan soal lagi, review materi Setelah itu teman-teman mesti balik lagi ke bawah untuk menguji pemahaman teman-teman terhadap soal-soal yaitu tryout rutin gitu ya Jadi kalau misalkan teman-teman tidak memiliki waktu untuk tryout bersama suatu lembaga atau sekolah Teman-teman bisa membeli buku gitu ya Buku kumpulan dari ujian mandiri ataupun UTBK Disitu teman-teman bisa kerjakan sendiri tanpa melihat jawabannya dulu gitu ya Itu juga bisa dikatakan sebagai tryout Nanti disamakan dengan jawabannya gitu ya Setelah itu evaluasi kembali Seperti itu ya Ini yang mesti teman-teman lakukan Strategi patent untuk teman-teman menghadapi UTBK ataupun ujian-ujian mandiri Baik negeri ataupun swasta ya Oke dan yang terakhir Puncak dari strategi yang mesti teman-teman lakukan adalah Yang pertama mesti berdoa tentunya gitu ya Sebab doa ini dia senjata yang paling ampuh Jadi aktivitas teman-teman menjadi berkah lah Dipermudah aktivitasnya Yang kedua bagi teman-teman yang memiliki orang tua Mintakan maaf gitu ya Dan mintakan doa kepada mereka Dalam kelancaran teman-teman menghadapi persiapan ujian Baik UTBK ataupun ujian mandiri Orang tua mintakan maaf Mintakan doa Itu ya orang tua yang di rumah tentunya Yang kedua orang tua yang kedua siapa Yaitu guru di sekolah gitu ya Mintakan maafnya Kalaupun teman-teman punya salah Mintakan doanya Mereka gitu ya Untuk apa? Untuk kelancaran-kelancaran aktivitas dari teman-teman sendiri Seperti itu ya Jadi kalian punya dua orang tua Baik yang ada di rumah ataupun yang ada di sekolah Mintakan doanya gitu ya Dan yang terakhir Nah ini yang terakhir yang ampu adalah Teman-teman silakan Ada konsep santunan terhadap anak yatim nih Teman-teman bisa bersedekah Untuk apa sedekahnya? Niatkan gitu ya Untuk kelancaran semua aktivitas dari teman-teman gitu ya Baik aktivitas ujian Ataupun aktivitas nanti Setelah masuk ke universitas yang diinginkan Dilancarkan sampai menuju ke cita-cita teman yang ingin dicapai Gitu ya Nah ini adalah puncak dari strateginya Jadi percuma teman-teman melakukan ikhtiar Latihan soal gitu kan ya Urepium materi Tanpa puncak ini dilakukan Maka nonsen Gitu ya Jadi nol besar Jadi sayang Jadi semuanya harus komplit Dilakukan Apalagi di puncak strateginya Gitu ya Gitu saja teman-teman yang bisa disampaikan Di dalam persiapan menghadapi UTBK Dan juga ujian-ujian mandiri Mudah-mudahan teman-teman diberikan kelancaran Bisa mengejar cita-cita sesuai yang diinginkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih